YJ ditangkap jajaran Direkturat Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Timur setelah mengunggah foto tidak senono di akun Twitter miliknya. Aksi tersangka berusia 43 tahun ini dipergoki tim cyber Polda, Kalimantan Timur. Tersangka yang juga sebagai gigolo juga memposting foto dan video asusila satu tahun terakhir. Polisi menyita sejumlah barang bukti milik tersangka berupa memori kart, handphone, serta kaset DVD yang berisi video tersangka. Tersangka juga memasang tarif 150 ribu rupiah untuk bertransaksi perhubungan badan dengan kliennya. Karena pelaku yang bersantutan ini menawarkan jasa. Jadi karena laki-laki kita nyebutnya apa ya? Gigolo-golo. Tapi dengan cara dia mengupload terlebih dahulu hubungan, hubungan badan antara pasangan laki dan perempuan. Kita belum cek apakah itu suami istri atau bukan pasangannya. Masih didalami, yang jelas dia mengupload video hasil olahannya. Tersangka dijerat pasal pornografi dan undang-undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Iskara Rambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.